Pukulan naga sakti jilid 47 tamat. Untuk mempermudah gerak geriknya dia menetapkan untuk melanjutkan perjalanannya dengan mengerahkan ilmu gerakan tubuh hukum kengim. Walaupun begitu ternyata kecepatan geraknya tidak berada di bawah kecepatan lari kuda Heoliong KAU tersebut. Tidak sampai setengah harian, dia telah tiba di depan lembah Haksek Chun, tempat kediaman si pembenci Raja Akhirat Kwik Keng Tian. Gua yang panjangnya mencapai beberapa li dengan mulut gua yang lebar, kini telah siap menantikan kedatangannya. Ada pun tujuan TNKHI yang terutama adalah memutuskan hubungan para gembong iblis yang berada di dalam gua dengan dunia luar, maka begitu sampai di tempat tujuan, dia langsung berdiri tegak di depan mulut gua sambil bersiap siaga. Belum lama dia berdiri tegak di situ, mendadak dari balik gua berkumandang suara langkah kaki manusia yang cukup ramai, menyusul kemudian terlihat munculnya empat orang kakek. TNKHI tidak kenal dengan mereka, namun keempat kakek tersebut rupanya cukup mengenalinya, tanpa mengucapkan sepatah katapun mereka menjerit kaget, membalikan badan dan melarikan diri terbirik-birit. Nampaknya mereka tak berani memusuhi TNKHI yang dipandang sebagai momok oleh mereka. Sambil tertawa nyaring TNKHI segera berseru, sekarang aku telah hadir di sini, akan kulihat kemanakah kalian mau lari suara seruan yang menggaung dalam lorong gua itu bergema sampai beberapa li jauhnya dan mendengung di sisi telingahian MTE Kun. Begitu awal kemunculan TNKHI di situ, padahal kekatnya sangat mencengangkan Hian MTE Kun, bahkan membuatnya sama sekali di luar dugaan, terutama sekali sikap TNKHI yang berjaga-jaga di depan mulut gua, hal ini membuatnya semakin kesulitan untuk menghadapinya. Sebab mulut gua itu amat sempit, dalam keadaan seperti ini boleh dibilang komplotannya tak mampu dimanfaatkan lagi kekuatannya. Sebaliknya kalau mesti bertarung seorang diri. Kecuali dia sendiri, siapakah yang mampu menandingi kelihayan dan kehebatan TNKHI? Kalau dikeroyok saja beramai-ramai. Dalam keadaan seperti ini, mana mungkin dia dapat main kerubut? Kalau dia pasti muncul sendiri untuk menerima tantangan TNKHI? Dia pun tidak tahu berapa banyak konco yang diajak TNKHI datang ke sana, padahal konco-konconnya tak bisa dimanfaatkan kemampuannya di situ. Bila sampai terjebak ke dalam perangkap TNKHI, bukankah hal tersebut akan semakin beraber? Oleh karena itu, Hian Im Tae Kun tetap membiarkan TNKHI berpekek tiada hentinya di luar gua, sementara dia sendiri hanya memutar otak dan membungkam dalam seribu bahasa. Hingga keempat kakek yang siap keluar gua tadi datang melaporkan kalau cuma TNKHI seorang yang berjaga-jaga di luar gua. Hian Im Tae Kun baru memutuskan untuk memanfaatkan peluang ini guna menghadapi TNKHI. Dia segera memimpin langsung sejumlah kawanan iblis untuk menyerbu keluar dari gua dan siap melangsungkan pertarungan mati hidup dengan si anak muda tersebut. Semenjak pertarungannya melawan TNKHI tempoh hari, Walaupun Hian Im Tae Kun merasa masa depan si anak muda itu cukup cemerlang dan di kemudian hari bakal menjadi seorang musuh yang sangat menakutkan, namun dia yakin seyakin-yakinnya bahwa kemampuan yang dimilikinya sekarang masih cukup untuk mengungguli TNKHI, terutama sekali setelah pengasingan dirinya selama ini dan mempelajari beberapa macam kepandayan lagi, dia semakin tidak memandang sebelah matel terhadap pemuda itu. Boleh saja Hian Im Tae Kun mempunyai perhitungan demikian, dan hal ini memang tak dapat menyalahkan dia, sebab penampilan TNKHI di kalap penumpasan terhadap Ban Seng Kiong tempoh hari memang tidak memperlihatkan kelebihan-kelebihan lain yang dapat mengungguli atau melampaui dirinya. Begitulah, dengan membawa keyakinan yang sangat besar Hian Im Tae Kun memimpin sejumlah kawanan iblis munculkan diri dari dalam gua pertahanannya. Benar juga, dia menyaksikan TNKHI berdiri seorang diri di luar gua. Namun gembong iblis tua ini masih khawatir apabila pemuda itu mempersiapkan jago-jagonya di sekitar tempat itu, yaa, siapa tahu kalau kemunculan TNKHI seorang diri di mulut gua tersebut hanya sebuah pancingan belaka? Setelah berpikir sebentar, dia memutuskan untuk melangsungkan pertarungannya melawan TNKHI di dalam gua, asal TNKHI berhasil dibunuh, maka dia lebih-lebih tak usah khawatir menghadapi kerubutan kawanan jago lainnya. Setelah berpikir pulang pergi, akhirnya Hian Im Tae Kun menganggap jalan pemikirannya tak berakal salah lagi, apalagi bila dia menyerbu keluar gua dan bertarung melawan TNKHI. Di bawah komandonya langsung, dikombinasikan dengan kerjasama para iblis, mungkinkah TNKHI bisa mempertahankan diri? Padahal tindakan Hian Im Tae Kun tersebut justru telah menghemat banyak tenaga dan kekuatan dari TNKHI. Sambil memandang ke arah TNKHI, Hian Im Tae Kun tertawa dingin tiada hentinya, kemudian ejeknya, beranikah kau untuk melangsungkan duel satu melawan satu denganku di dalam lorong gua ini? Mendengar tantangan tersebut, TNKHI segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 iblis tua, pokoknya asal kau yang turun tangan sendiri, dimanapun dan pada saat apapun pasti akan kulayani Hian Im Tae Kun segera memerintahkan kepada kawanan iblis yang berada di belakangnya agar mengundurkan diri, sementara dia sendiri pun ikut mundur sejauh tiga kaki lebih. Dengan langkah lebar TNKHI berjalan masuk ke dalam gua tersebut kemudian setelah saling berhadapan dengan Hian Im Tae Kun, dia berkata, Iblis tua, kali ini kau seharusnya yang mempergunakan senjata tajam. Sudah barang tentu maksud dari perkataan ini adalah pernyataan bahwa dia sendiri akan menghadapi tantangan tersebut dengan sepasang tangan kosong belaka. Rasa benci Hian Im Tae Kun terhadap TNKHI boleh dibilang sudah merasuk sampai ke tulang sum-sum, kalau bisa dia ingin sekali dapat membinasakan TNKHI dalam satu gebrakan saja, kemudian mencincang tubuhnya sehingga hancur berkeping-keping. Sudah barang tentu, untuk mewujudkan keinginannya tersebut, dia tak akan memberi kesempatan kepada lawannya untuk lebih banyak meraih keuntungan. Tatkala mendengar perkataan tersebut, dia segera tertawa terbahak-bahak saking kusarnya, kemudian berkata, Aku bukan seorang manusia pengecut yang ingin meraih kemenangan dengan mengandalkan senjata tajam. Bila kau ingin memakai senjata pedang emas naga langit, silahkan saja digunakan. Buat apa sih membuat alasan yang tidak-tidak kembali TNKHI tertawa? Aku lihat, seandainya kau tidak mempergunakan senjata mungkin kau tak akan mampu menghadapi diriku sebanyak seratus gebrakan pun. Sudah, tak usah banyak ngomong, rasain dulu sebuah pukulanku ini teriak Hian Imte Kun Gusar. Begitu selesai berbicara, Hian Imte Kun segera berdiri tegak dengan wajah serius, pelan-pelan hawa murninya dihimpun menjadi satu, sementara paras mukanya yang semula putih bersih, dalam waktu singkat saja telah dilapisi oleh hawa hijau yang sangat tebal. Kemudian tak lama setelah itu, paras mukanya telah berubah menjadi hijau membesi. Kalau menurut catatan dalam Hian Imcing KHI, maka bila mana hawa murni seseorang sudah dihimpun sehingga paras mukanya berubah menjadi hijau membesi, maka secara otomatis udara di sekeliling tempat itu pun akan turut terpengaruh sehingga berubah menjadi dingin sekali sampai merasuk ke dalam tulang sum-sum. Tapi kenyataan yang terbentang di depan mati sekarang bukankah demikian? Bukan saja TNKHI tidak merasakan hawa dingin yang mencekam bahkan malah sebaliknya dia merasakan udara yang hangat dan sangat nyaman. TNKHI yang hadir hari ini, meski usianya masih sangat muda namun dia telah membekali segenap pengetahuan yang terdapat di dalam kitab-kitab pusaka milik Cusim Cicu Tio Biao Lio. Atau dengan perkataan lain, si anak muda ini sudah berpengetahuan begitu luas sehingga sukar bagi orang lain untuk mengimbanginya. Namun dia merasa kaget dan terperanjat juga setelah menyaksikan kejadian ini, segera pikirnya, benar-benar tak kusangka, hanya di dalam beberapa bulan yang demikian singkatnya, ternyata dia telah berhasil melatih Hian Im Cheng Hinya hingga mencapai taraf apa yang disebut Im Hek Yang Seng, puncak dingin yang menimbulkan kehangatan. Tampaknya dia bukan musuh sebarangan musuh, aku tak boleh memandang terlalu rendah tentang dirinya, perlu diketahui apabila ilmu Hian Im Cheng KHI telah dilatih mencapai tingkat ke-10. Bila ingin mencapai taraf apa yang dinamakan Im Hek Yang Seng atau puncak dingin yang menimbulkan kehangatan, maka seseorang harus melewati dulu suatu percobaan yang berbahaya sekali. Dengan tenaga dalam Hian Im Te E Kun yang begitu sempurna, dia sendiri pun tak berani mencoba secara sembarangan, sampai pertarungannya kemudian melawan TN KHI, dan menyadari betapa mengerikannya kemampuan TN KHI, dia baru dekat menyerempet bahaya dengan menyelesaikan taraf terakhir yang belum pernah diselesaikan olehnya selama puluhan tahun ini. Begitu menyadari akan datangnya ancaman bahaya, diam-diam TN KHI menghimpun segenap hawa murninya untuk melindungi semua jalan darah penting di dalam tubuhnya, lalu bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Pelan-pelan Hian Im Te E Kun mengangkat telapak tangan kanannya yang digoyangkan berulang kali dengan lambat, seketika. Itu juga muncullah segulung tenaga kekuatan yang sangat dahsyat tapi hangat dan memabukan langsung menerjang ke atas tubuh TN KHI. TN KHI sadar bahwasannya tenaga dalam yang dimiliki Hian Im Te E Kun sekarang sudah melewati taraf hawa dingin dan menuju keperalihan hawa panas dan hawa racunnya sudah menyebar sampai kemana-mana. Berada dalam keadaan begini, entah tubuhnya berlatih tenaga Im Keng ataupun tenaga Yang Keng, mustahil bisa membendung hawa serangan ini. Apalagi jika sampai terkena hajaran secara telak, sekalipun tidak sampai mati paling tidak isi perutnya pasti akan terpengaruh oleh hawa serangannya hingga menimbulkan reaksi yang cukup serius sebagai akibatnya sudah barang tentu penderitaan yang diperoleh pun tidak terlukiskan. Sementara itu, TN KHI sudah buru-buru mengerahkan tenaga dalamnya untuk melindungi seluruh tubuhnya, bersamaan itu pula hawa sakti Taikim Sinkang yang dilatihnya dihimpun ke dalam tangan dan mengayunkannya ke muka untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut. Segulung hawa pukulan yang lembek dan bersih dengan cepat saling beradu dengan tenaga Im Keng yang telah berubah jadi hawa Yang Keng tersebut. Belah Aam meledakan yang memekikan telinga segera berkumandang memecahkan keheningan. Sebagai akibat dari bentrokan kekerasan itu, TN KHI terdorong tubuhnya sampai terhuyung mundur, sedangkan Hian Im Teh Kun tak sanggup menahan dorongan yang kuat dan secara beruntun mundur sejauh tiga langkah lebih. Dengan wajah tenang namun serius TN KHI segera berkata lagi, Iblis tua, nampaknya aku benar-benar sudah menilai dirimu kelewat rendah. Ketika Hian Im Teh Kun menyaksikan serangan dasyatnya ternyata tidak berhasil melukai TN KHI, secara diam-diam dia pun merasa terkejut. Mendadak saja dia melangkah maju dengan tindakan lebar, begitu menerjang ke sisi badan TN KHI, telapak tangannya langsung diayunkan ke muka melepaskan sebuah bacokan kilat. TN KHI segera mengeluarkan jurus Yachi Yang KHI, mengibarkan bendera dengan posisi miring, yang disertai tenaga Tai Kim Cheng KHI untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Di dalam bentrokan yang kemudian terjadi untuk kedua kalinya, Hian Im Teh Kun merasakan tenaga serangan sendiri seolah-olah sedang menghantam di atas kapas yang lunak, ternyata tenaga pukulannya tak mampu mewujudkan kekuatan penghancurnya Yang Mahadasya tersebut. Untuk kesetian kalinya dia merasa terperanjat sekali, segera pikirnya, tenaga Tai Kim Cheng KHI yang dimiliki bocah keparat ini benar-benar sangat aneh, mungkin kah dia telah memperoleh penemuan aneh lainnya sementara otaknya masih berputar memikirkan hal tersebut? Telapak tangannya sekali lagi telah melancarkan bacokan maut ketubuh TNG KHI. Di dalam serangan yang dilancarkan kembali dia telah menggunakan segenap kekuatan yang dimilikinya, tentu saja kedasyatan luar biasa sekali, hawa serangan yang hangat tapi kuat itu seolah-olah berdatangan dari empat arah delapan penjuru dan bersama-sama menubruk ke arah TNG KHI. Serangan yang bagus bentak TNG KHI, keras-keras. Kembali dia menyambut datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Dalam bentrokan kali ini, kedua belah pihak sama-sama menggunakan segenap kekuatan yang dimiliki. Hian Im Tae Kun yang termakan tenaga Tai Kim TNG KHI dari TNG KHI segera tergetar mundur sejauh lima langkah lebih. Sebaliknya TNG KHI termakan juga oleh tenaga pukulan Hian Im Tae Kun sehingga tergetar mundur sejauh satu langkah. Sesudah mundur ke belakang, dengan cepat TNG KHI memejamkan matanya untuk mengatur nafas dan memulihkan kembali kekuatannya. Sedangkan Hian Im Tae Kun tertawa rawan lalu berkata, tahun ini usiaku sudah mencapai puncaknya, baik, aku akan beradu jiwa denganmu berbicara sampai di sini. Dia lantas merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebutir pil yang segera ditelannya. Paras mukanya yang semula berwarna hijau membesi segera berubah menjadi merah darah, sambil memutar sepasang telapak tangannya, dia membentak nyaring, Sambutlah sebuah pukulanku lagi, coba kau rasakan sampai dimanakah kelihayanku tenaga pukulan yang terpancar keluar dari balik telapak tangannya terasa panas menyengat badan, Bahkan secara lamat-lamat terlihat juga cahaya merah darah yang menyelimuti seluruh angkasa. TNG KHI sama sekali tidak menghindar ataupun bermaksud untuk berkelit, dia mengayunkan pula sepasang telapak tangannya melepaskan pukulan dengan tenaga Tai Kim TNG KHI. Tak kala kedua gulung tenaga pukulan tersebut saling membentur untuk kesekian kalinya, ternyata keadaan yang kemudian terjadi jauh berbeda. Akibat dari bentrokan ini, Hian Imte Kun cuma tergetar mundur sejauh satu langkah, sebaliknya TNG KHI sendiri pun tidak berhasil memperoleh suatu keberuntungan pun, malah dia sendiri terpaksa mundur juga sejauh satu langkah. Ternyata kekuatan yang mereka miliki sekarang telah meningkat menjadi berimbang. Hian Imte Kun hanya menelan sebutir saja, namun kenyataannya dari posisi yang terdesak dan di bawah angin, ternyata dia pun mampu memperbaiki posisinya menjadi berimbang. Menghadapi Hian Imte Kun yang tak segan-segan, mempertaruhkan jiwa raganya dengan menggunakan sebuti robot untuk merangsang seluruh kekuatan tenaga dalam yang dimilikinya guna beradu jiwa dengannya, diam-diam pemuda ini gelisah dan merasa sangat tidak tenang. Dikalah Hian Imte Kun melancarkan serangannya lagi, TNG KHI tak berani beradu kekerasan lagi dengan Hian Imte Kun, terpaksa dia harus mempergunakan ilmu gerakan tubuh hukum Keng Irn untuk berkelit ke sana menghindar kemari sembari mencari kesempatan untuk melancarkan serangan balasan. Dalam waktu singkat udara di dalam lorong gua itu dipenuhi oleh hawa pukulan yang menderu-deru, batu gunung dan pasir segera berguguran ke atas tanah membuat kawanan gembong iblis tersebut tak mampu berdiam terus di dalam gua, terpaksa mereka mundur keluar dari gua tersebut. Dengan begitu, di dalam lorong gua yang panjangnya mencapai beberapa li ini hanya diisi oleh dua orang saja yakni Hian Imte Kun serta TNG KHI yang terlihat dalam pertarungan mati hidup. Bersamaan waktunya dengan berkobarnya pertarungan sengit antara TNG KHI melawan Hian Imte Kun, di pihak lain, Bu Im Sin Hang, Kian Kim Siang beserta Nona Tingun telah sampai pula di perkampungan Huan Keng San Cheng. Mimpi pun Nona Tingun tak pernah menyangka kalau dalam kolong langit dewasa ini terdapat ilmu meringankan tubuh yang begini sempurna. Dia hanya merasakan lengan sendiri ditarik oleh Bu Im Sin Hang, Kian Kim Siang dan tubuhnya segera melayang-layang di tengah udara seperti layang-layang. Bukan cuma kakinya saja yang tidak menempel permukaan tanah, bahkan badannya turut melayang di udara. Malah saking cepatnya mereka bergerak Nona ini merasa dadanya sesak dan sukar untuk bernapas. Kendati pun dalam hati kecilnya masih terdapat banyak persoalan yang hendak dibicarakan, akan tetapi dia merasa tak mampu untuk membuka suara. Hingga mereka berada tak jauh. Dari perkampungan Huan Keng San Cheng, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang baru memperlambat gerakan tubuhnya. Pada saat itulah, Ting Un baru dapat menghembuskan napas panjang, katanya kemudian, Kian Ye A Ye A, hari ini sepasang Mete Un Ji betul-betul sudah terbuka lebar. Lewat beberapa hari, kau harus mengajarkan kepandayan sakti ini kepadaku. Nada pembicaraannya selain lincah, pulos, juga tidak sungkan-sungkan, bahwa di tengah keterus terangannya terlintas pula sifat kekanak-kanakannya. Dianggapnya ilmu Hukong Keng Im tersebut sudah pasti akan diwariskan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang kepadanya. Pada dasarnya Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang memang bukan seorang manusia yang terlalu terikat dengan segala macam peraturan, malah sebaliknya dia justru gembira dan senang sekali dengan kejujuran, keterus terangan serta kepolosan gadis ini. Walaupun begitu, ia sengaja menunjukkan mimik wajah yang serius dan keren, kemudian setelah mendengus, katanya dengan suara rendah, mengapa lohu harus mewariskan ilmu gerakan tubuh Hukong Keng Im ini kepadamu? Tampaknya Nona Tingun tak pernah menduga bakal memperoleh pertanyaan semacam ini, dia menjadi tertegun, lalu serunya, mengapa? Mengapa harus mengapa? Kau orang tua kan tak punya anak murid, masa kau hendak membawa pulang ilmu sakti yang menggetarkan dunia persilatan ini sampai ke dalam liang kubur? Tampaknya apa yang terlintas dalam benak gadis ini segera dilontarkan keluar olehnya tanpa dipikir lebih jauh, tak bisa disangka lagi, inilah watak dari seorang budak liar yang sudah terbiasa hidup di manja. Sikap semacam ini selain menggelikan bagi yang memandang, juga mendatangkan rasa hangat yang jauh mengakrapkan hubungan. Jalan permikiran Nona Tingun masih sangat pulos, dia menganggap Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang sebagai lambang kepemimpinan dari umat persilatan di wilayah Silem, sedangkan dia pun sebagai angkatan muda di wilayah Silem, sudah pasti permintaan yang diajukan itu akan dipenuhi. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang sendiri pun terhitung seorang manusia yang sangat aneh, andai kata Nona Tingun memohon kepadanya secara beraturan dan lemah lembut agar ilmu hukong kengim tersebut diwariskan kepadanya, mungkin belum tentu dia akan mewariskan kepandayan itu kepadanya. Tapi sekarang, care dari gadis itu telah menimbulkan rasa gembira dalam hatinya, tanpa berpikir panjang lagi dia menyatakan persetujuannya di hati. Hanya saja untuk menggoda gadis tersebut, sengaja dia menarik muka sambil berkata lagi, ilmu silat mahasakti hanya diwariskan untuk murid berbakat, apakah kau menganggap berkemampuan untuk mempelajari ilmu sakti hukong kengim tersebut? Nona Tingun segera tertawa lebar. Kalau hanya masalah itu mah bukan persoalan, di kala Yayaku masih hidup dulu beliau seringkali berkata demikian, anak un pandai dan cekatan, apabila dapat bersuah dengan Kian Loko dan mempelajari ilmu hukong kengim miliknya, sudah pasti kau akan menjadi sekum tumbunga aneh dari wilayah Silem. Percayakah kau dengan perkataan Yayaku ini mendadak gadis itu menyinggung kembali tentang sobat lamanya? Pudarlah keinginan Bu Im Sin Hang Kian Kim Sieng untuk menggoda gadis tersebut lebih jauh, dia segera menghela napas panjang. A-A-A-I, kalian manusia-manusia angkatan muda, nampaknya makin hari mukanya semakin tebal satu inci, Yayaku pun sering berkata begini, kembali Nona Tingun berkata dengan wajah serius bila mana menghadapi persoalan. Manfaatkanlah waktu dan janganlah mengalah bila mana tidak perlu untuk mengalah. Bila kau orang tua pergi dan lenyap lagi selama 7-80 tahun, Bagaimana mungkin aku bisa mempelajari ilmu Hukong Keng Im lagi Bu Im Sin Hang Kian Kim Sieng semakin gembira lagi dibuatnya, tak tahan dia tertawa terbahak-bahak, Ha-A-A, 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 ha-A-A. Sayang sekali ilmu haukong kengimku sudah mempunyai ahli warisnya. Bolehkah ahli warisnya diperbanyak seorang lagi rengek Nona Ting Un? Bukan saja aku telah memperbanyak ahli warisku dengan seorang, bahkan sudah mencapai tiga orang banyaknya. Nona Ting Un segera tertawa lebar. Sudah ada dua pasti tiga, sudah tiga tentu ada empat. Tohkah sudah mempunyai tiga orang ahli waris, berarti kau pun dapat menerima ahli waris yang keempat, atau dengan perkataan lain aku pasti mempunyai bagian untuk itu. Baik sekarang juga aku akan mengangkatmu sebagai guruku tanpa menunggu apakah Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang setuju atau tidak. Dia segera bertekuk pinggang dan menjatuhkan diri berlutut. Padahal hakikatnya Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang memang bukan tandingan dari gadis cilik itu terpaksa ujarnya. Kemudian sambil tertawa, A-a-a-a-i, angkatan muda patut disegani, angkatan muda patut disegani. Baiklah, memandang di atas wajah yayamu itu rasanya sungkan kalau ku tampik keinginanmu untuk mempelajari ilmu hukum kengim. Cuma soal pengangkatan gurumah tidak usah, ayo bangun, kita harus menyelesaikan dulu urusan penting yang sedang berada di depan mata. Cepat dia menyambar tangan tingun dan tidak menanti gadis itu berbicara dia memaksanya untuk bangkit berdiri. Terpaksa nona tingun harus bangun berdiri, katanya kemudian sambil tertawa, Kian Ye A-ye A, kau jahat amat. Padahal aku tahu sejak tadi kau sudah berencana hendak mewariskan ilmu hukum kengim tersebut kepada ku, tapi kau sengaja hendak menggoda aku rupanya, ucapan tersebut membuat Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tak sanggup menahan diri lagi, kontan saja dia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Baru saja pulang ke kampung halaman yang sudah lama ditinggalkan puluhan tahun lamanya, kini Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang berjumpa dengan seorang nona cilik yang binal, pintar, dan membuat hati orang gembira, hal tersebut membuatnya kegirangan setengah mati. Tidak heran kalau gelak tertawanya itu berkumandang sampai beberapa li jauhnya dan membumbung tinggi menembusi lapisan awan di angkasa. Belum habis gelak tertawanya berkumandang, dari arah perkampungan Huan Keng San Cheng telah meluncur keluar empat sosok bayangan manusia yang menerjang tiba dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Sebagaimana diketahui, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang sudah puluhan tahun lamanya berkelana di luar daerah, dengan demikian dia pun tidak kenal dengan keempat manusia yang merupakan jago-jago lihai dari wilayah Silem tersebut. Sebaliknya keempat jago pun merupakan jago-jago angkatan terakhir dari wilayah Silem, mereka muncul agak terlambat dalam dunia persilatan sehingga tak seorang pun di antara mereka yang pernah bersuamuka dengan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang. Itulah sebabnya ketika kedua belah pihak saling berjumpa muka, kedua belah pihak sama-sama tidak mengenal. Nona Ting Un segera menyongsong kedatangan orang-orang itu, lalu serunya dengan lantang, empek dan paman berempat, Kian Ye A Ye A telah datang, ayo cepat kalian memberi hormat kepada Kian Ye A Ye A. Dari keempat orang tersebut, Jit Guat Siang Beng Tu bersaudara termasuk pula di antaranya. Hingga sekarang Jit Guat Siang Beng Tu bersaudara masih belum mengerti keadaan yang sebenarnya, tatkala mereka mulai curiga dengan situasi, waktu itu gerak-gerik mereka sudah dapat dibatasi oleh Hian Im Te E Kun, bahkan keadaan dunia persilatan untuk wilayah Silem telah dikuasai gembong iblis tersebut. Terjadinya peristiwa mana cukup membuat kedua orang bersaudara itu menjadi sedih dan menyesal setengah mati, sayang mereka tak berkemampuan untuk menolong keadaan. Nona Ting Un memang terkenal sebagai seorang gadis yang binal, manja dan cerdas, apalagi dia memang sayang oleh cikal bakalnya perkampungan Huan Keng San Cheng, hal mana menyebabkan semua orang merasa segan dan sungkan kepadanya. Sekarang, Jit Guat Siang Beng Tu bersaudara mengirasi Nona lagi-lagi hendak menyusun permainan setan untuk menjebak mereka berdua karenanya walaupun sudah menghentikan gerakan tubuhnya, dengan nada kurang percaya mereka berseru, Nona Un, permainan busuk apalagi yang sedang kau persiapkan? Ayo cepat pulang ke rumah, tahukah kau kepergianmu kali ini tanpa pamit telah membuat gegernya perkampungan Huan Keng San Cheng menyaksikan orang-orang itu tak mau mempercayai perkataannya, Nona Ting Un menjadi sangat gelisah, sambil mendepak-depakan kakinya berulang kali, serunya keras-keras, goblok, pikun, tolol. Bukankah saban hari kalian merindukan kedatangan Kian Yaya? Sekarang Kian Yaya sudah muncul di sini tapi kalian justru enggan mempercayainya betul-betul membuat hati orang mendongkol saja Jit Guat Siang Bengtu bersaudara pernah terkecoh oleh gadis ini semenjak saat itu mereka tak mau percaya dengan setiap perkataan Nona Ting Un maka ketika mendengar ucapan mana mereka lantas membalikan badan dan berjalan mendekati Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, katanya kemudian seraya menjura. Nona Un memang paling senang bergurau dengan kamu, bila mana leti yang juga terkecoh oleh ulahnya, harapkah Sudi memaafkan, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera tertawa tergelak. Haaah, 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 lohu adalah Kian Kim Siang, boleh ku tahu siapa nama kalian berdua untuk beberapa saat lamanya Jit Guat Siang Bengtu bersaudara menjadi tertegun melongo tak sepatah katapun yang mampu diutarakan keluar. Selang berapa saat kemudian mereka gelengkan kepalanya berulang kali artinya mereka tak ingin mempercayai kenyataan tersebut dengan begitu saja, mereka harus menyelidiki persoalan tersebut dan membuktikan kebenarannya lebih dulu sebelum mempercayainya secara 100%. Pada saat itulah, dari arah perkampungan Huan Keng San Cheng kembali muncul tiga sosok bayangan manusia, begitu bertemu dengan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, mereka segera menjerit kaget, aaaai, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang. Ketiga orang ini merupakan orang-orang kepercayaan dari Hian Im Tae Kun, sewaktu berada di Istana Ban Seng Kiong tempoh hari, mereka pernah berjumpa muka dengan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, itulah sebabnya mereka cukup mengenal tokoh sakti tersebut, tidak heran kalau mereka langsung menjerit kaget begitu bersuamuka sekarang. Akan tetapi mereka pun, terhitung manusia yang cerdas dan berpengalaman luas, sekilas pandangan saja, mereka sudah mengenali situasi yang berada di depan mata. Tampaknya orang belum mengenali si Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang sebagai pemimpin mereka, terutama sekali umat persilatan dari wilayah Silem. Maka dengan perasaan menyesal buru-buru mereka menutup mulutnya rapat-rapat. Sekalipun mereka tutup mulut dengan cepat, toh ucapan tadi sudah terlanjur diutarakan, hal ini menimbulkan perhatian khusus dari Jit Guat Siang Beng Tu bersaudara. Dengan cepat kedua orang bersaudara itu berpaling, kemudian tanyanya, jadi dia orang tua adalah Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, Kian Lo Chiampo salah seorang di antara ketiga orang kepercayaan Hian Im Tae Kun itu segera menggeleng. Tidak bisa dikatakan demikian, sebab kalau dibilang dia mirip Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, agaknya perawakan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang sesungguhnya masih lebih rendah 5 inci daripada perawakan tubuhnya dengan perasaan legat, Jit Guat Siang Beng Tu bersaudara menghembuskan napas panjang. Nah kalau begitu tak berakal salah lagi mereka betul-betul merasa khawatir apabila telah melakukan suatu kesalahan besar sebab hal ini akan menyebabkan mereka merasa malu terhadap umat persilatan wilayah Silem di kemudian hari. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang mendengar perkataan tersebut, dengan cepat mengerahkan ilmu Sudkut Sin Kang, ilmu sakti menyusut tulangnya hingga perawakan tubuhnya segera berubah menjadi lebih pendek 5 inci, setelah itu, ujarnya lagi sambil tertawa, Nah, sekarang loho pasti sudah mirip dengan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang bukan Jit Guat Siang Beng Tu bersaudara yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi tertegun, tapi senyuman segera menghiasi wajah mereka berdua, Lut Yang, ilmu saktimu betul-betul sangat hebat, Bu Ampua sekalian sungguh dibuat kagum sekali. Kalau didengar dari nada pembicaraan ini, tampaknya mereka masih belum mau mengakuinya sebagai Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang. Tiba-tiba Nona Ting Un berteriak karas, Nah sudah datang. Sudah datang. Orang yang kenal dengan Kian Ye A Ye telah datang ketika semua orang berpaling ke arah perkampungan Huan Keng San Cheng, maka terlihatlah seorang nenek yang di hari-hari biasa dipanggil popo oleh Nona Ting Un sedang meluncur datang dengan kecepatan luar biasa. Begitu mendekat, nenek itu segera berteriak keras, Nona Un ke mana saja kau telah pergi? Membuat aku si nenek merasa panik setengah mati sambil melayang maju ke muka untuk menyambut kedatangan nenek tersebut, Nona Ting Un segera berseru, Popo, aku telah berhasil mengundang datang Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, cuma mereka tak mau mempercayainya dengan begitu saja. Oh, ada kejadian seperti ini seru si nenek cepat. Ia segera melayang turun di hadapan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang Lalu sambil memperhatikan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang beberapa saat lamanya, dia menggeleng seraya berseru, Kau bukan Bu Im Sin Hang Kian lo ya cu popo, kau jangan ngaco belok kontan saja Nona Ting Un melompat bangun sambil berteriak marah. Sambil tersenyum Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang berada di sampingnya menimberung, Teng Soat, atas dasar apa kau tidak mengenali Lohu sebagai Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang? Teng Soat merupakan nama kecil si nenek di saat masih muda dulu, semenjak yayanya Ting Un meninggal dunia, selama puluhan tahun terakhir ini boleh dibilang belum pernah ada orang yang memanggilnya dengan nama tersebut. Bukan cuma tiada orang saja yang memanggil dengan nama itu, mungkin selain si pembenci Raja Akhirat Kwi Keng Tian, mungkin cuma Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang seorang yang mengetahui nama kecilnya tersebut. Ternyata Teng Soat adalah dayang dari nenek Ting Un sebelum kawin dulu, sejak kecil dia sudah mengikuti keluarga Ting hingga kini, bukan saja masa remajanya dikorbankan, orangnya pun amat setia dengan keluarga. Itulah sebabnya dia selain disegani juga dihormati oleh semua anggota keluarga Ting semenjak dari yang tua sampai yang muda. Maka dari itu, sejak Ting Un dapat berbicara, dia selalu membahasai dirinya sebagai popo. Si nenek itu pun amat menyukai Ting Un bahkan padahal kekatnya menganggap gadis ini sebagai nyawa sendiri. Dalam pada itu, kulit wajah si nenek telah mengejang beberapa saat lamanya, lama kemudian dia baru berkata, Budak masih ada satu persoalan yang tidak mengerti, bila kau benar-benar adalah Kian Loyacu, mengapa perawakan tubuhmu nampak jauh lebih pendek daripada Kian Loyacu yang dulu sebagaimana diketahui, walaupun orang sudah meningkat tua, walaupun raut wajahnya mungkin bisa berubah namun sebagian besar masih dapat dikenali dengan jelas. Tentang perawakan tubuhnya, sekalipun karena usia tua mungkin akan menjadi membungkuk, namun perbedaannya tidak akan lebih banyak daripada perawakan dulu. Dari sini dapatlah disimpulkan bahwa Teng Soat tidak berani mengenali Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, lantaran perawakan tubuhnya dia rasakan terlalu pendek. Sambil tertawa Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera berkata lantang, Barusan ada orang mengatakan perawakan tubuhku kelewat tinggi, sekarang kau mengatakan perawakanku terlalu pendek, wah, nampaknya makin tua nasibku semakin jelek sambil berkata dia lantas membungkukkan tubuhnya dan memulihkan kembali ukuran perawakan tubuhnya seperti semula. Dengan sikap yang sangat hormat si nenek segera berkata, harap Kian Loh Ya Chu Sudi memaafkan kelancangan Teng Soat barusan baru saja senyuman cerah menghiasi ujung bibir Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang mendadak paras mukanya berubah, kemudian ia membentak nyaring, mau kabur kemana kalian dengan suatu gerakan yang cepat bagaikan sambaran kilatia segera menerjang ke arah tiga orang anggota Ban Seng Kiong itu. Rupanya ketiga orang penjahat tersebut dapat merasakan kalau gelagat tidak beres, mereka bersiap-siap hendak mengundurkan diri ke perkampungan Huan Keng San Cheng dan bersiap sedia turun tangan lebih dulu untuk mempengaruhi jago-jago si lem dan bersama-sama menghadapi Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang. Sayang sekali perbuatannya segara ketahuan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang dan jalan pergi mereka segera dihadang. Bagaimana mungkin ilmu meringankan tubuh yang dimiliki ketiga orang gembong iblis tersebut bisa melebih ilmu gerakan tubuh hukum Keng Im dari Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang amat tersohor tersebut? Belum lagi mencapai beberapa kaki dari posisi semula, mereka bertiga sudah berhasil disusul oleh Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang bahkan jalan perginya segera dihadang. Menyusul kemudian si nenek Teng Soat dan Nona Ting Un memburu pula ke depan dan melangsungkan pertarungan sengit melawan ketiga orang itu. Hanya Jip Guat Siang Beng Tu bersaudara dan kedua orang lainnya yang tidak berniat turun tangan meski sudah ikut memburu ke depan, malah salah seorang di antaranya segera mencoba melerai. Kian Lo Chiang Pua, bila ada masalah lebih baik dibicarakan saja secara baik-baik, buat apa kita mesti saling gontok-gontokkan sendiri Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang menjadi gusarnya setengah mati, kontan saja dia mengumpat, manusia goblok, kenapa kalian masih berpeluk tangan belaka? Ayo cepat turun tangan membantu Un Ji untuk membekuk kawanan anak iblis tersebut sambil berbicara, dia sendiri pun mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk meneter musuhnya lebih gencar. Kontan saja orang yang bertarung melawannya itu dibuat keteter hebat dan kalang kabut sendiri, tak lama kemudian ia sudah terdesak di bawah angin. Sedang Jip Guat Siang Beng Tu bersaudara masih tetap berdiri tertegung dengan wajah melongo dan kebingungan, mereka tidak turun tangan melainkan hanya mematung. Berada dalam keadaan demikian, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tahu bahwa banyak berbicara tak ada gunanya, dengan mempergencar serangannya dia meneter musuhnya habis-habisan kemudian merobohkannya dengan sebuah totokan jalan darah. Menyusul kemudian dia melayang ke depan menerjang orang yang sedang bertarung melawan Ting Un, tapi tak sampai 4-5 gebrakan kemudian, dia pun dapat merobohkan kembali seorang lagi. Rupanya tokoh sakti kita ini bertekad akan menyelesaikan pertarungan di dalam waktu singkat, dengan cepat dia menerjang pula anakan iblis yang sedang bertarung melawan Ting Soap itu, tidak sampai 3 gebrakan kembali dia sudah berhasil merobohkan. Begitu selesai merobohkan orang-orang itu, ia baru melayang turun di hadapan Jit Guat Siang Beng Tu bersaudara dan menegur dengan penuh kegusaran, mengapa kalian enggan melaksanakan perintah agaknya Jit Guat Siang Beng Tu bersaudara mempunyai alasan mereka yang cukup kuat, segera ujarnya. Kian Lo Chiam Pua, harap kau jangan marah dulu, perlu diketahui Kuik Lo Chiam Pua dewasa ini masih berada di tangan mereka, demi keselamatan Kuik Lo Chiam Pua, mau tak mau kami harus berpikir 3 kali sebelum mengambil keputusan dalam menghadapi setiap persoalan. Oleh karena alasan tersebut, Bu Ing Sin Hang Kian Kim Siang menjadi sungkan untuk mengumbar hawa amarahnya lagi, terpaksa dia mengisahkan kembali tindakan dari TNKHI di lembah Heksikok serta bakal tibanya serombongan besar jago-jago lihai. Jit Guat Siang Beng Tu bersaudara baru kegirangan setelah mendengar perkataan tersebut, segera ujarnya, Kian Lo Chiam Pua, sekarang juga kami akan memberitahukan hal ini kepada semua orang yang ada di perkampungan, agar mereka bekerja sama menumpas kawanan iblis yang mengawasi kami selama ini, kemudian kami baru berangkat bersama-sama menuju ke lembah Heksikok untuk membantu usaha hati Sau Hiap. Begitu selesai berkata, secepat terbang mereka lari masuk ke dalam perkampungan. Sambil tertawa getir, Bu Ing Sin Hang Kian Kim Siang segera berkata, Tampaknya puluhan tahun tidak pulang kampung halaman, umat persilatan di wilayah Silem ini sudah banyak yang melupakan diri lohu. Ucapan ini meluncur keluar tanpa disadari olehnya, sebab kenyataan yang memperlihatkan bahwa umat persilatan wilayah Silem sudah melupakan dirinya ini padahal kekatnya merupakan suatu peristiwa yang sangat melukai martabat dan nama baiknya. Padahal dia mana tahu kalau Jit Guat Siang Beng mempunyai watak yang sangat istimewa, yakni mereka bukan bermaksud tidak taklu kepadanya. Nona Ting Un yang cerdik dan teliti, dengan cepat dapat merasakan kalau kesepian dan kesedihan Bu Ing Sin Hang Kian Kim Siang timbul akibat dari ulah Jit Guat Siang Beng, sambil tertawa di alantes berkata, Pamancu berdua memang berwatak demikian, walaupun sesungguhnya mereka termasuk jago-jago berdarah panas, di kemudian hari kau orang tua pasti akan mengetahui bagaimana kah watak mereka yang sebenarnya. Ah 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 ah, dasar kawanan katak dalam sumur, tempo hari pun hampir saja kalian mencelakai saudara cilik di gara-gara salah paham. 4 Bu Ing Sin Hang Kian Kim Siang sambil tertawa tergelak. Dengan gelak tertawanya itu, pembericaraan pun segera diakhiri. Sementara itu, suara pertarungan sudah mulai berkumandang dari dalam perkampungan, jelas para jago si lem sudah bangkit dan sadar kalau dirinya terkecoh hingga pertarungannya melawan kawanan iblis yang semula menjaga perkampungan pun berkobar. Bu Ing Sin Hang Kian Kim Siang segera mengajak Nenek Teng Soat dan Nona Tingun untuk bersama-sama menyerbu ke dalam perkampungan Huan Keng San Cheng. Walaupun kepandaian silat yang dimiliki kawanan iblis dari Ban Seng Kiong amat tinggi, namun jumlah mereka jauh lebih sedikit ketimbang kawanan jago dari wilayah si lem, ditambah pula kehadiran Bu Ing Sin Hang Kian Kim Siang yang memiliki kepandaian silat jauh melebih kawanan iblis tersebut. Tidak heran kalau pertarungan masalah yang berkobar ini yang menyebabkan kawanan iblis yang berhasil lolos dari situ tidak banyak jumlahnya. Tanpa banyak mengalami kesulitan, perkampungan Huan Keng San Cheng telah dibebaskan kembali dari cengkeraman maut kawanan iblis dari Ban Seng Kiong. Bu Ing Sin Hang Kian Kim Siang segera memilih dua tiga puluhan jago lihai dan bersama-sama berangkat menuju ke Lembah Hak Sikok. Pertarungan sengit antara TNKHI melawan Hian Im Tae Kun yang berlangsung di dalam Gua Lembah Hak Sikok berlangsung dengan ketatnya, ribuan jurus sudah lewat namun pertempuran belum juga meredah, sementara menang kalah juga belum diketahui. Tak kala Bu Ing Sin Hang Kian Kim Siang beserta rombongannya tiba di situ, Ciu Tintin sekalian pun belum lama tiba pula di tempat tersebut. Setelah satu sama lainnya menggabungkan diri menjadi satu, selain melototkan matanya lebar-lebar memperhatikan deruan angin puyuh yang berhembus keluar dari balik gua, tak seorang pun di antara mereka yang bersuara. Bu Ing Sin Hang Kian Kim Siang segera berpaling ke arah Ciu Tintin, kemudian katanya, apakah Tisau Hiap sedang bertarung mati-matian melawan gembong iblis tua itu di dalam gua? Pertanyaan tersebut sesungguhnya merupakan pertanyaan yang sudah tahu tapi ditanyakan juga, hal ini disebabkan rasa khawatirnya terhadap Tieng Khi menjadi-jadi sehingga tidak tahan dia mengajukan pertanyaan tersebut. Ciu Tintin segera menganggukan. Barusan Bo Ampu telah mengadakan kontak langsung dengan adik yang melalui ilmu menyampaikan suara, menurut adik yang kepandayan silat yang dimiliki gembong iblis itu sudah melemah, dia sudah mulai memergunakan bahan obat-obatan untuk menambah tenaganya, jelas iblis tua itu sudah mulai nekat dan ingin beradu jiwa, mendengar perkataan tersebut, Bu Ing Sin Hang Kian Kim Siang menjadi sangat terkejut, segera serunya dengan cepat, kalau sampai hal ini terjadi, mana mungkin saudara cilik sanggup menahan diri? Mengapa kita tidak masuk ke dalam gua untuk membantunya ruang gua itu terlampau sempit? Siapapun tak mungkin bisa turut serta di dalam pertarungan tersebut, apalagi di dalam ruang gua itu sudah dipenuhi hawa pukulan yang sangat kuat, aku pikir tiada seorang manusia pun dalam kolong langit dewasa ini yang sanggup menerobos masuk ke dalam gua itu, kau sudah pernah mencoba nyatanya Bu Ing Sin Hang Kian Kim Siang dengan kening berkerut. Tenaga dalam yang buah ampua miliki masih belum mampu menandingi Hian Im Tae Kun, apalagi dengan tenaga gabungan Hian Im Tae Kun bersama adik yang, buat apa aku mesti mencobanya lagi? Jelas percuma saja. Lantas apakah kita harus berpeluk tangan belaka membiarkan mereka sendiri yang menentukan menang? Kalahnya pertarungan tersebut satu-satunya care yang dapat kita tempuh adalah menunggu sampai pertarungan mereka mencapai pada puncaknya dan kedua belah pihak sama kelelahan dan kehabisan tenaga. Waktu itu tenaga pancaran yang dihasilkan di seputar ruang gua pasti akan melemah, di dalam keadaan seperti inilah kita baru mempunyai harapan untuk menerobos masuk ke dalam, Bu Ing Sin Hang Kian Kim Siang adalah seorang tokoh persilatan yang sangat menonjol di antara kelompok jago-jago kenamaan lainnya, sudah barang tentu dia memahami teori tersebut, maka setelah menghela napas panjang, dia pun membungkam diri dalam seribu bahasa. Siapa tahu pada saat itulah mendadak dari kerumuman orang banyak meluncur keluar sesosok bayangan manusia, kemudian dengan kecepatan yang luar biasa bagaikan sambaran kilat di tengah angkasa langsung menyusup ke dalam gua. Dengan perasaan terperanjat, Ciu Tintin segera berteriak keras-keras, Sang Kian Tai Hiap, jangan bertindak gegabah, ayo cepat mundur dari situ, belum selesai peringatan itu diutarakan tampak Chang Cheong Sin Kiam Sang Kian Yong sudah mencapai tepi mulut gua. Sayang sekali sebelum tubuhnya sempat menerobos masuk ke dalam gua itu, segulung angin pukulan yang mahadasyat telah menggetarkan tubuhnya dan melemparkan orang tua itu sejauh dua kaki lebih ke tengah udara. Ketika terjatuh kembali ke atas tanah dia muntah darah segar dan tak mampu bangkit kembali. Si pengemis sakti bermata harimau Cugo Anpo segera melompat ke depan dengan niat menolong Sang Kian Yong. Siapa tahu dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dimilikinya, ia belum berhasil juga mendekati lokasi tersebut. Tentu saja peristiwa ini menimbulkan perasaan kaget dan terkesiap bagi kawanan jago tersebut, tanpa terasa semua orang menjulurkan lidahnya sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Akhirnya semua orang harus merepotkan Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang yang maju ke tempat lokasi, dengan demikian Chang Cheong Sin Kiam Sang Kian Yong yang terluka pun dapat dikeluarkan dari lingkaran hawa murni tersebut. Ditinjau dari kenyataan ini, di mana hanya salah seorang dari empat tokoh sakti yaitu Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang yang sanggup melewati lingkaran hawa murni itu, para jago seangkatan dengan Chang Cheong Sin Kiam Sang Kian Yong sama-sama menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Sebagai jagoan yang berpengalaman, sebetulnya Chang Cheong Sin Kiam Sang Kian Yong cukup menyadari resikonya apabila dia menerjang masuk ke dalam gua itu. Tapi dia nekat juga menyerbu ke depan, hal ini disebabkan dia selalu merasa menyesal dan berhutang budi kepada TNKHI, terutama setelah hatinya benar-benar ditaklukan anak muda tersebut. Ia selalu berusaha untuk mencari kesempatan guna membalas budi kebaikan pemuda mana. Semenjak diketahui olehnya bahwa TNKHI sedang melangsungkan pertarungan sengit melawan Hian Imte Kun dalam gua, bahkan pertarungan yang sudah berlangsung lama belum juga menghasilkan kemenangan, ditambah lagi sudut pandangan tak mampu mengikuti jalannya pertarungan itu, kesemuanya ini membuat rasa khawatirnya mencapai tingkat tak terkendali. Pada dasarnya dia memang seorang manusia yang berdarah panas, walaupun kepandaian silatnya masih jauh di bawah kepandaian silat Tiu Tintin, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang atau Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, namun dalam keadaan gelisah yang tak tertahankan, emosi menguasa seluruh benaknya yang membuat dia tidak memperdulikan segala resikonya. Bukan cuma dia, Pek Leng Sian Juso Bwe Leng yang berdiri di sisi Tiu Tintin pun berperasaan demikian, coba kalau tiada Tiu Tintin yang setiap saat mencegahnya maju, mungkin sedari tadi dia sudah menyerbu masuk ke dalam gua. Setelah Chang Chong Sin Kiam Sang Kuan Yong tertolong, Hui Chun Suu Chai Seng Tio Ksian segera turun tangan untuk mengobati luka yang dideritanya. Namun perasaan khawatir dari para jago ketika itu sudah mencapai tingkatan yang hampir saja tak terkendalikan. Apalagi pada saat yang bersamaan dari dalam gua lamat-lamat kedengaran Hian Im Tae Kun sedang mementak keras. Kau anggap bisa kabur dari sini menyusul kemudian terdengar ledakan keras yang memekikan telinga diikuti pusaran angin pukulan yang menyapu keluar dari dalam gua. Hampir copot rasanya jantung semua orang setelah mendengar kejadian itu. Kalau didengar menurut nada suara Hian Im Tae Kun barusan, siapapun dapat mendengar, sudah pasti dalam pertarungan yang berlarut lama TNKHI tak sanggup menahan pengaruh daya kerja obat yang membuat tenaga dalam Hian Im Tae Kun berlipat ganda lebih dasyat hingga timbun niatnya untuk melarikan diri. Namun usahanya itu agaknya tak berhasil karena Hian Im Tae Kun menghalangi usahanya tersebut secara mati-matian. Situasi semacam ini, di mana mau kabur namun tak berhasil dapat dirasakan para jago sebagai suatu keadaan yang amat pelik bahkan jauh lebih menderita ketimbang dihalangi golok oleh orang lain di atas tengkuk sendiri. Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang tak sanggup menahan diri lagi, dia segera membentak keras, lohu akan beradu jiwa seraya berkata dia langsung menerjang ke arah mulut gua dan bersiap-siap membantu TNKHI. Siapa tahu baru saja badannya mencapai tepi mulut gua, segera terasa olehnya munculnya segulung tenaga pukulan yang mahadasyat langsung menghantam dadanya. Buru-buru Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk mencoba melakukan perlawanan. Apa mau dikata tenaga yang memancar keluar tersebut betul-betul menggidikan hati, dia dipaksa mencelat ke belakang tanpa berhasil menahan diri. Coba andai kata ilmu meringankan tubuh hukum Keng Im yang dimilikinya tidak mencapai tingkatan yang amat sempurna di mana tenaga dalamnya dapat dipergunakan semau hatinya sendiri, mungkin akibat yang dideritanya akan jauh lebih parah daripada keadaan yang dialami Chang Cheong Sin Kiam. Walaupun dia tidak sampai menderita luka dalam, toh hawa darah yang mengelora di dalam dadanya membuat napasnya menjadi sesak dan sukar bernapas. Cepat-cepat dia mengatur napas dan bersemedi sejenak, sebelum segala sesuatunya dapat pulih kembali seperti sedia kalah. Mendadak. Suasana di dalam gua itu menjadi hening, sepi dan tidak kedengaran sedikit suara pun. Suara pertarungan yang semula bergema dengan ramai, kini telah lenyap, angin puyuh yang menderu-deru pun kini mulai memudar dan hilang. Semua orang mulai menduga, agaknya nasib TNKHI telah berakhir secara tragis. Pelengsian Juso BWL yang pertama-tama tak sanggup menahan diri, bagaikan orang yang kehilangan ingatan, dia menjerit keras lalu tanpa memperhitungkan apa akibatnya, dia langsung menerjang ke arah mulut gua. Ciu Tintin tidak ketinggalan, dia pun menyusul di belakang pelengsian Juso BWL yang menuju ke arah mulut gua yang diliputi keheningan. Mari kita bersama-sama mencari gembong iblis tua itu untuk beradu jiwa dengannya. Demikian dia berteriak dengan nada amat sedih. Menyusul kemudian serombongan manusia mengikuti di belakang mereka, langsung mendekati mulut gua. Gerakan tubuh Ciu Tintin dan Pek Lengsian Juso BWL paling cepat, ketika mencapai mulut gua, para jago masih tertinggal sejauh dua-tiga kaki di belakang. Siapa tahu pada saat itulah, mendadak dari balik gua menggulung keluar lagi sebuah hawa pukulan yang begitu kuatnya, sehingga Ciu Tintin dan Pek Lengsian Juso BWL segera terpental dan mundur kembali ke belakang. Masih untung di samping Pek Lengsian Juso BWL yang hadir Ciu Tintin yang memiliki tenaga dalam amat sempurna, dengan demikian ia berhasil lolos tanpa terluka. Coba kalau dia berada seorang diri, sudah pasti gadis tersebut akan menderita luka dalam yang parah. Dengan terjadinya peristiwa ini, suasana di antara para jago menjadi kalut, masing-masing pihak segera mengundurkan diri kembali ke tempat semula. Menyusul kejadian ini, suasana di dalam gua pun diliputi keheningan dan ketenangan yang luar biasa. Setelah ada pengalaman pertama, saat ini siapapun tak ada yang berani untuk menerjang masuk ke dalam gua. Pelengsian Juso BWL yang dibuat amat gelalisah tak mampu berbuat lain selain menangis terseduh-seduh dengan amat sedihnya. Ciu Tintin yang lebih tenang, mencoba mencari kabar dengan mengerahkan ilmu menyampaikan suaranya, akan tetapi tidak memperoleh jawaban dari TNKHI. Kenyataan ini mulai menggelisahkan gadis tersebut, baru saja dia bersiap hendak menerjang masuk lagi ke dalam gua. Mendadak terdengar ada orang berteriak dengan suara keras. Ah 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 ah, itu dia, sudah muncul. Sudah muncul tapi menyusul kemudian bergema lagi suara keluhan bernada amat kecewa. Ah 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 ah, ternyata dia. Nada suaranya penuh diliputi nada sedih. Tampak hian imte ku munculkan diri dari balik gua dengan langkah sempoyongan, dia menerjang keluar tanpa memandang ke kiri maupun ke arah kanan. Namun belum sampai satu kaki dia meninggalkan mulut gua tersebut, mendadak ia terhuyung kemudian roboh terjengkang ke atas tanah. Ciu Tin Tin, Bu Im Sin Hang, Kian Kim Chiang, Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, Pengemis Sakti Bermata Harimau Cugo Anpo, Ketua Siauling Le Chilong Sian Su, Ketua Bu Tong Pei Keng Hian Totiang, Si Unta Sakti Lokit Hong, Kakak Beradik Bu serta Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian dan Nona Ting Un serentak berlarian seperti angin melewati tubuh hian imte kun yang terkapar di tanah dan menyerbu masuk ke dalam gua. Sementara di luar gua, kawanan jago dengan wajah murung dan sedih berdiri mematung di tempat semula, hian imte kun telah roboh binasa dengan darah kental bercucuran melalui ketujuh lubang indranya. hian imjili ciu lan dan cun bwe meski sudah meninggalkan jalan susat dan kembali ke jalan kebenaran, namun setelah menyaksikan iblis tua yang telah memelihara serta mendidik mereka selama belasan tahun tewas dalam keadaan yang begini mengenaskan, tanpa terasa titik-titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya. Selanjutnya, suasana di sekeliling tempat itu diliputi keheningan yang luar biasa, sedemikian heningnya sampai keadaan terasa mengerikan sekali. Padahal kenyataan yang sesungguhnya bukan demikian, kejadian tersebut hanya berlangsung di dalam setengah penanak nasi belaka, namun di dalam perasaan semua orang, mereka seakan-akan sedang menunggu ribuan tahun saja. Mendadak, dari balik gua sana berkumandang suara gelap tertawa yang amat ngering. Menyusul kemudian tampak TNKHI dengan wajah yang cerah, segar dan senyuman dikulum munculkan diri dari dalam gua dengan langkah lebar. Tempik sorak yang gegap gempita segera bergema memecahkan keheningan. Ciu Tintin dan Pek Leng Sian Juso Bwe Leng tak mampu menahan diri, serentak mereka berlarian menyongsong pemuda pujaannya dengan pelukan yang mesra. Beberapa bulan kemudian, TNKHI melangsungkan perkawinannya dengan Ciu Tintin dan Pek Leng Sian Juso Bwe Leng. Kehidupan mereka amat bahagia, apalagi setelah kedua istrinya memberi putera-puteri untuknya, dunia terasa bagaikan sorga. Sampai di sini pula kisah ini dan sampai jumpa lain kesempatan. Tamat.